Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas polume kubus dan balok dengan kubus satuan Pertama kita harus tahu apa itu polume Secara umum polume adalah isi dari bangun ruang Kata kuncinya isi Oke, Nah sekarang kita akan gambarkan dua buah bangun ruang Yang pertama kubus Yang kedua balok Kedua bangun ruang ini kita gambarkan transparan Kita akan isi kedua bangun ruang ini dengan kubus satuan Kita akan hitung bersama berapakah jumlah kubus satuan yang dapat diisikan ke dalam bangun ruang masing-masing Untuk menentukan polume Yang pertama kubus Kita akan hitung bersama ya Berapa banyak kubus satuan yang bisa kita masukkan ke dalam kubus ini Kita hitung bersama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Ternyata Kubus ini Bisa diisi dengan Dua puluh tujuh buah kubus satuan Berarti Polumenya Sebesar Dua puluh tujuh Kubus satuan Oke Selanjutnya Balok Kita akan isi dengan kubus satuan Berapa banyak kubus satuan yang bisa ditampung oleh balok ini Kita hitung satu persatu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Ternyata Balok ini Bisa diisi dengan Dua puluh empat kubus satuan Itu berarti Polumenya balok ini adalah Dua puluh empat kubus satuan Cara seperti ini Hanya efektif Untuk ukuran kubus Atau balok yang kecil Kalau ukuran kubus dan baloknya besar Maka Kita akan membutuhkan Waktu yang lebih lama Untuk menentukan pulumenya Untuk itu Ada baiknya Kita gunakan rumus Untuk menentukan pulumenya Bagaimana caranya? Ikuti langkah berikut ini Ini adalah kubus dan balok Yang sudah kita tentukan pulumenya tadi Sekarang Kita akan tentukan pulumenya Dengan menggunakan rumus Pertama Kita akan menentukan Pulumenya kubus terlebih dahulu Rumus untuk menentukan pulumenya kubus Yaitu Rusuk Kali rusuk Kali rusuk Oke Kita lihat Gambar kubus ini Berapakah panjang rusuknya? Panjang rusuknya yaitu Satu Dua Tiga Panjang rusuknya Tiga ya Ciri kubus Salah satunya Panjang Panjang Lebar dan tingginya harus sama Oke Kita hitung Panjangnya Satu Dua Tiga Lebarnya Satu Dua Tiga Kemudian tingginya Satu Dua Tiga Kalau Panjang lebar dan tingginya sama Itu menandakan Bangun tersebut adalah Kubus Oke Panjang rusuknya tiga Sekarang kita masukkan Angka tiga sebagai pengganti Nilai rusuk Jadinya Tiga Kali tiga Kali tiga Tiga Kali tiga Sembilan Sembilan Kali tiga Dua puluh tujuh Berarti Polumenya Dua puluh tujuh Satuannya apa? Satuannya Kubus Satuan Oke Sama ya Baik menghitung Manual satu persatu tadi Kita peroleh Dua puluh tujuh Dengan menggunakan rumus Juga kita peroleh Dua puluh tujuh Oke Sekarang Balok lagi Balok ini Sudah kita tentukan Polumenya tadi Yaitu Dua puluh empat Kubus Satuan Sekarang Kita akan gunakan rumus Untuk menentukan Polumenya Polumen balok Rumusnya yaitu Panjang Kali lebar Kali tinggi Kita lihat Berapa panjang Dari balok ini Kita hitung ya Panjangnya Satu Dua Tiga Empat Berarti Panjangnya Empat Kita masukkan Nilai P Empat Dikali Lebar Kita hitung Lebarnya Satu Dua Berarti Dikali Dua Oke Selanjutnya Nilai T lagi Kita hitung Berapa tingginya Satu Dua Tiga Tingginya Tiga Berarti Dikali Tiga Oke Sekarang Kita kalikan Empat Kali Dua Kali Tiga Empat Kali Dua Delapan Lapan Kali Tiga Dua Puluh Berarti Polumenya Dua Puluh Empat Apa Satuan Polumenya Satuan Polumenya Yaitu Kubus Satuan Kenapa Satuan Polumenya Disini Menggunakan Kubus Satuan Karena Kita Mengisi Kubus Dan Balok Ini Dengan Kubus Satuan Oke Sekarang Sekarang Kita Hitung Polumenya Kubus Dan Balok Untuk Ukuran Yang Lebih Besar Oke Yang Pertama Perhatikan Ini Ukurannya Lebih Besar Dari Yang Tadi Kita Akan Tentukan Berapakah Polumenya Langkah Pertama Untuk Menentukan Polumenya Kita Hitung Berapa Nilai Panjang Dari Bangun Ini Kita Hitung 1 2 3 4 5 Berarti Panjangnya 5 Selanjutnya Lebar Kita Hitung Lebarnya 1 2 3 4 5 Berarti Lebarnya 5 Selanjutnya Tinggi Kita Hitung Berapa Tingginya 1 2 3 4 5 Ternyata Tingginya Juga 5 Kalau Ukuran Panjang Lebar Dan Tingginya Sama Itu Menandakan Bangun Tersebut Adalah Kubus Kubus Yang Panjang Rusuknya 5 Nah Untuk Menentukan Polumen Kubus Kita Gunakan Rumus Rusuk Rusuk Kali Rusuk Kali Rusuk Kita Ganti Nilai R Dengan Angka 5 Sekarang Kita Tinggal Kalikan 5 Kali 5 25 25 25 25 25 25 Jadi Polumenya 125 Satuannya Apa Satuannya Kubus Satuan Oke Mudah Ya Oke Sekarang Kita lanjut Ke contoh Berikutnya Oke Ini contoh Berikutnya Kita akan Tentukan Berapakah Nilai Polumenya Seperti Tadi Langkah Pertama Tentukan Panjang Dari Bangun Ini Kita Hitung 1 2 3 4 5 6 Berarti Panjangnya 6 Selanjutnya Kita Hitung Berapa Lebarnya Lebarnya Selanjutnya Tinggi Kita Hitung Tingginya 1 2 3 Tingginya 3 Kalau Panjang Lebar Dan Tinggi Bangunnya Berbeda Ini Menandakan Bangun Ini Adalah Balok Rumus Untuk Menentukan Plume Balok Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Kita Tinggal Masukkan Nilai Panjang Lebar Dan Tinggi Ke Sini Oke Jadinya Panjangnya 6 Lebarnya 4 Tingginya 3 Kita Kalikan 6 Kali 4 24 24 Kita Kalikan 3 Kita Proleh 72 Satuannya Kubus Satuan Mudah Bukan Ini Sangat Mudah Tapi Jika Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Cantumkan Di kolom Komentar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satuannya 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 Terima kasih.